Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara Bas mengenai awas terjebak periode kedua. Pak Eko, tadi kita sudah mendengar ya banyak peringatan begitu dari Mas Gunggur mengenai pentingnya oposisi yang berada di suatu negara. Lalu apakah Presiden Joko memang mengepus harus ada oposisi yang kuat melalui kata-kata yang oposisi itu mulia dan sebagainya kemarin? Ya memang sistem demokrasi kita sebenarnya tidak mengenal istilah oposisi. Tapi dalam bidatok apa di sentol kemarin Presiden juga menyampaikan bahwa tadi sudah kita mengulang lagi nih posisi oposisi itu setara dengan pemerintah kira-kira dalam alam demokrasi. Nah dalam konteks menjalankan pemerintahan memang Presiden juga sering dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa pemerintah itu perlu dikritik. Pemerintahannya juga butuh dikritik gitu loh. Nah ini saya kira pesan penting ya. Namun tadi disampaikan juga bahwa kritik ini bukan hujatan, kritik ini bukan apa itu apalagi ujaran kebencian, cacimaki, provokasi kekerasan dan sebagainya. Kalau kita juga berbicara mengenai visi-visi yang disampaikan oleh Bidato Jokowi kemarin gitu mengenai tentang bagaimana bisa lembaga-lebaga pemerintahan di Indonesia ini bekerja efektif efesien dan bisa bergeraknya lebih cepat dan lincah begitu. Beliau tidak segan-segan untuk bisa mencopot siapapun yang berusaha untuk menghalangi-halangi percepatan dari birokrasi. Nah proses atau mekanismenya akan seperti apa ini Pak? Ya jadi memang selama ini ya, selama ini Presiden kan mendapatkan juga masukan, Presiden juga sering meninjau di lapangan. Memang hambatan-hambatan yang terkait dengan misalnya perizinan dan sebagainya masih menjadi satu kebijakan yang menghambat investasi. Nah itulah yang kemudian dalam kaitan untuk meningkatkan misalnya investasi, kaitannya pasti dengan reformasi perizinan, reformasi birokrasi dan sebagainya. Oleh karena itu kemudian birokrasi itu harus berubah, ya kan? Harus berubah karena kemudian memang ada kebutuhan untuk itu. Nah kalau nggak berubah ya kamu akan... Tapi betul ya Pak Pak, nanti tidak akan sering-singgah untuk memangkas gitu? Iya, iya. Presiden punya karakter untuk itu. Tidak hanya lembaga informasinya tapi juga kementerian yang tidak bermanfaat, kegunaannya juga informasinya akan dipangkas atau dihilangkan. Iya, jadi begini. Jadi bedanya kementerian sama lembaga atau badan ya. Kalau kementerian ini memang kedudukannya diatur oleh undang-undang ya. Nah yang bisa dilakukan langsung oleh Presiden adalah kelembagaan-kelembagaan di bawah kewenangan Presiden secara langsung. Itu yang diatur oleh peraturan Presiden. Nah itu bisa langsung Presiden melikuidasi istilahnya. Oke, Mas Gugun ada bisa pengurangan untuk lembaga-lembaga atau kementerian yang tidak bermanfaat nanti jalan ya. Nah apakah ini tidak semakin mengecilkan porsi-porsi politik ya kalau kita bisa bilang koalisi yang ada di dalam koalisinya Jokowi, Pak Ruf Amin? Nah saya pikir tidak ya. Karena kan tentu Presiden kan sudah punya hitung-hitungan juga. Kalau sekaligus saya biasa membaca pola kan. Pola membentuk ke kabinet kalau kita bicara landscape politik terutama pasca reformasi ke sini kan selalu satu representasi geopolitik kewilayahan. Dua itu representasi proporsionalitas partai politik. Iya kan? Kemudian yang ketiga itu biasanya halaya kunci. Contoh misalnya NU Muhammadiyah. Itu selalu dipertimbangkan tuh. Dan pola itu nyari sama sih sebenarnya. Pak Jokowi juga saya pikir untuk politik keseimbangan itu akan mempertimbangkan hal-hal itu. Soal kuantitas berapa kementerian itu lagi-lagi bagi saya tidak terlalu apa namanya menjadi prioritas perhatian saya. Yang paling penting tuh orangnya punya kapasitas, orangnya itu tidak punya masalah hukum, artinya integritas ya. Kemudian punya kemampuan manajerial, punya kemampuan komunikasi network. Karena menteri itu jabatan politis. Kalau dia tidak punya kemampuan jaringan komunikasi itu repot. Apalagi berada di arah politik yang sangat, apa ya, political hype itu tinggi tuh ya. Hampir setiap hari jadi terpaan media. Nah, saya ingat tulisan yang bagus tuh dari Pilpera do Pareto ya soal sirkulasi elit. Sirkulasi elit itu bersifat interdependent. Jadi kalau ada satu bagian itu bermasalah itu seringkali kemudian punya dampak keterkaitan dengan bagian-bagian lain. Artinya Pak Jokowi misalnya bagus sebagai leader. Tapi menteri-menterinya tidak bekerja optimal atau dua tiga kementerian itu bisa kemudian membuat sistem tidak berjalan optimal. Sehingga kemudian persepsi publik jadi buruk kan gitu. Dan selalu sirkulasi elit itu dalam tulisan Pilpera do itu punya yang disebut dengan residu ekonomi dan residu politik. Jadi itu kan ampas ya. Residu itu ampas. Jadi biasanya ada persoalan-persoalan yang kemudian biasanya jadi biang persoalan besar di kemudian hari. Contoh misalnya residu ekonomi seringkali kan ada kepentingan dalam konteks distribusi dan alokasi orang ke sejumlah jabatan publik termasuk menteri. Jangan menutup mata bahwa banyak peristiwa korupsi ya karena soal ekonomi untuk partai misalnya. Dan residu politik misalnya bagaimana penempatan dirjen, sekjen, trading in, influence, jual beli pengaruh seperti kasus kementerian agama. Ini kan soal residu politik. Berarti proses pemilihan untuk menempatkan the right man and the right place itu juga penting ya? Absolutly. Menurut saya tidak ada lagi satu kata yang paling tepat menggambarkan berprospekti dari Menteri Jokowi selain memilih orang yang tepat. Jadi kata kuncinya adalah right man. Orang yang tepat on the right place. Yaitu yang disebut meritokrasi. Tetapi gini saya tidak menyalahkan ketika misalnya presiden-presiden sebelumnya juga tidak mampu memilih orang yang tepat. Karena apa? Mas Eko tadi sudah banyak cerita bahwa kita ini luar biasa. Konfigurasi kekuatan politiknya luar biasa. Ketika misalnya Pak Jokowi sekarang harus mengkoordinasikan partai-partai yang menjadi pengusung kemarin menjadi calon presiden dalam proses kandidasi. Itu kan banyak sekali parpol. Perlukah adanya uji publik di sini untuk menentukan Menteri? Kalau uji publik nanti bukan hak prerogatif bagi Presiden. Jadi ini Menteri itu memang hak prerogatif Presiden. Dan cuman publik akan memberi evaluasi. Dan indikator awal optimisme publik pada pendanaan Pak Jokowi adalah lihat representasi orang-orang yang ada di kabinet. Ada nggak optimisme? Atau sebenarnya hanya sekedar zona nyaman kekuasaan. Apakah pemilihan Menteri ini juga nantinya akan memikirkan langkah Presiden untuk periode selanjutnya? Mengingat periode ini adalah periode terakhir? Ya saya kira tidak. Karena Presiden juga sudah menyampaikan bahwa ini periode terakhirnya dan dia tidak memiliki beban. Sehingga ke depannya agendanya tidak. Artinya pasca 2024 pasti bukan menjadi agenda Presiden lagi. Nah yang paling penting betul tadi tingkat kesulitan memilih Menteri ini kan. Makanya kemudian Presiden berkomunikasi kan. Meskipun itu hak prerogatif tapi dia akan berkomunikasi dengan partai pengusungnya. Karena elemen-elemen yang tadi disampaikan memang betul ya. Tapi juga masih banyak elemen yang lain atau variable yang lain ya. Misalnya penerimaan market saya kira juga pasti akan dipikirkan oleh Presiden juga. Bagaimana misalnya Menteri yang tidak diterima oleh pasar itu bisa repot juga. Dan pastinya Presiden tidak menutup matakan hal itu ya Pak Eko ya untuk memilih mana kanditar yang baik dan the right man tadi yang disebut oleh Mas Kunin. Kita masih ada subscribe men untuk membahas ini. Tetap bersama kami Mirsa di Indonesia Bicara. Terima kasih telah menonton!